Oh, buat Cika, kalau untuk buat Cika pastinya gue sebagai sahabat, sebagai kakak Pasti doa yang baik-baik lah, dan gue sudah mengingatkan untuk Cika Ya mudah-mudahan semuanya dibalik ini ada himannya Karena kan gini, setiap manusia kalau belum kepentok, gak sadar gitu Kayak kita jalan-jalan, main handphone aja Kalau udah kepentok, oh iya, gitu loh, baru sadar gitu Ya mudah-mudahan ini dibalik ini semua ada himannya Dan kalau untuk sekarang, pengembangannya Kemarin sih gue udah komunikasi sama nyokap Alhamdulillah baik-baik aja, gitu Dan dia bilang, ya udah kapok gitu loh Dan sama mamanya, papanya udah bilang gitu Kalau dia tuh bener-bener menyesal gitu Apa yang sudah dia jalankan yang hal-hal yang negatif lagi Tapi mamanya masih merasok banget sih Mamanya memang nih, yang harus diketekankan adalah Gue ngeliat video, waktu Cika ketangkap Kemungkinan kalau gak salah ya, dua hari kemudian gue nelfon mamanya Karena pas hari H gak mungkin gue telpon, karena gue tau kondisi mamanya Setelah dua hari gak gue telpon Setelah dua hari kalau gak salah, setelah dua hari baru gue telpon Karena gue ngeliat sosial media mamanya udah sumberingah gitu Nah yang harus diketekankan adalah, ini mudah-mudahan jangan dipotong ya temen-temen ya Kadang tuh netizen atau penonton video-video yang ada di sosial media Entah Youtube, Instagram, segala macem Mamanya itu tipe orang yang memangnya polos gitu loh Bukan berarti anaknya ditangkep, dia senyam-senyum, dia dengan santainya Enggak loh, asal kalian tau Jadi banyak komentar-komentar netizen Anaknya ketangkep, mamanya senyam-senyum, mamanya gak ada kesedihan Eh, gue jadi kesel kan Jadi gini, kan lu gak tau karakter mamanya Gue tuh tau banget mamanya tuh polos, baik Dia tuh apa-apa nangis Cika gak pulang aja nih satu hari, nangis loh mamanya Jadi gue baca-baca komentar tuh di TikTok Mamanya kan diwawancara, waktu sempet rame viral kan Cika Ya bener-bener jangan diedit ya Ya dia dikata-katain sama netizen Gue bilang, ya Allah, dia gak tau karakter mamanya Memang mamanya tuh tipe orang yang polos Sampai bilang, Bang ini, Cika harus gimana, tolong Mama bingung, bla 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 Sampai akhirnya ya, kita ngobrol lagi seperti ini Alhamdulillah, dua hari lalu Telepon-telpon sama Mama Cika hari apa ya Mama Cika Lama kita, video call Seminggu Mama Cika, oh iya, hari Sabtu ini hari apa ya Sekarang Senin Iya, dua hari lalu Dua hari lalu, gue tau-tau pada hari Sabtu Mama Cika tuh Berarti mencurahkan banyak cerita Ya, banyak cerita ya, gak perlu gue sounding disini Intinya gue komunikasi sama mamanya Mamanya dengan keadaan baik, Cika juga dengan keadaan baik Insya Allah, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar Cika cepat kembali dan ini suatu, apa namanya Banyak tonjokan lah buat Cika Supaya dia tidak bisa Tidak bisa lagi melakukan hal-hal yang di luar Nalar gitu loh, yang di luar hukum gitu Gue udah sempet sounding, intinya adalah Namanya manusia, hal bandel itu hal yang wajar Tapi kalau bisa, yang melanggar hukum jangan gitu loh Kalau bisa, ya jangan bandel bahasanya seperti itulah Lagu juga bukan orang yang baik gitu loh Tapi setidaknya, hindari hal yang melanggar hukum seperti itu Selamat menikmati